Halo guys, kali ini dapat paketan lagi, ini adalah project pengecatan lagi jadi ini paketannya dari mas Jonathan yang ada di Tangerang dan isinya ini adalah helm sepeda guys oke, kita buka dulu, seperti apa helm sepedanya nah ini sisinya adalah helm sepeda merek Pacific dan warnanya hitam dan mas Jonathan minta untuk helmnya ini di repaint dengan warna abu-abu bulu kera cuma ada efek hologramnya guys dulu sudah pernah saya buat warna itu, cuma dulu pakai dark breeze grey kode Y367 dan sekarang untuk helm ini saya memakai warna grey kode S314 karena warna ini lebih gelap dengan tujuan untuk lebih memunculkan partikel hologramnya nah ini sudah saya skip, jadi helmnya sudah saya dasari, ini menggunakan dark grey kode S314 dan selanjutnya, ini sudah kering dark grey nya langsung kita timpa menggunakan HG77 atau hologram guys untuk hologramnya ini saya semprotkan 3 lapis bertahap guys jadi tidak terlalu tipis, juga tidak terlalu tebal tiap lapisannya jadi ini saya naikkan 3 lapis dan kita tunggu curling selanjutnya, baru nanti terakhir finishing clear nah ini sudah kering hologramnya, sekarang finishing terakhir kita pakai clear 2K01P ini clear nya saya naikkan 2 lapis dengan jeda perlapisan sekitar 5 menitan guys selamat menikmati nah ini dia hasilnya setelah kering nge clear nya kemarin dan ini keesokan harinya, clear nya sudah kering dan untuk warnanya sendiri warna dark grey itu dia warna abu-abu bulu kera yang paling gelap yang ada di samurai paint guys jadi ini lebih gelap kalau dibandingkan dengan dark blue grey nah ini kalau di tempat teduh dia kelihatan grey atau abu-abu bulu kera tapi kalau terkena panas kalian bisa lihat sendiri partikel hologramnya muncul guys nah untuk partikel hologramnya sendiri ini kalau dilihat dari sisi yang berbeda dia ada efek seperti bergerak partikel hologramnya dan muncul warna pelanginya guys gimana keren kan guys jadi kalau di tempat teduh dia dark grey atau abu bulu kera gelap tetapi ketika terkena sinar matahari langsung ataupun di malam hari dia terkena cahaya atau sorot lampu dia akan muncul partikel hologramnya ini akan jadi semakin keren kalau dibuat sepedaan oleh yang punya dan semoga mas jonathan puas dan suka dengan hasilnya ini sudah kering dan mudah-mudahan video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video-video selanjutnya sekarang helmnya kita packing dulu kita kemas kita bubble wrap lalu kita kirim balik ke mas jonathan selamat menikmati